Hai 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 semua Sekarang ini Berita yang ingin saya sampaikan kepada anda semua Ialah berkaitan dengan KWSP Pengeluaran KWSP 2.0 Adakah pengeluaran ini diluluskan Ataupun tidak Sebelum itu Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga tekan butang lonceng Supaya anda tidak ketinggalan info-info yang akan saya sampaikan Dan seterusnya Apa-apapun Jom kita intro dulu Hai 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 Terima kasih kepada follow-follow admin Yang sudah sudi Mengikuti admin dari awal sampai akhir Berita Berita yang terkini yang tergempar Panas sangat Yang akan admin sampaikan kepada anda semua Yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Berkaitan dengan pembayaran Ataupun pengeluaran KWSP 2.0 Adakah pengeluaran KWSP 2.0 ini Boleh dilaksanakan Ataupun tidak Jom kita sama-sama dengar Apa yang admin jumpa Di laman sosial Berkaitan dengan KWSP 2.0 Adakah kerajaan Akan meluluskan Wang KWSP Tuntutan Kali terakhir Pengeluaran 2.0 ini Timbalan Menteri Keuangan YB Tuan Muhammad Syarar bin Abdullah Pada ismin lalu 8 Ogos 2022 Ada menyatakan bahawa Kerajaan bersetuju Untuk mempertimbangkan Pengeluaran KWSP 2.0 Adakah ia benar Ataupun tidak Admin pun Kadang terpikir Duit simpanan Rakyat Di dalam KWSP 2.0 itu Sebenarnya Itu duit rakyat Kita tahu Itu duit rakyat Tetapi Kenapa Kerajaan Sukar Untuk Mengeluarkan KWSP 2.0 Buat kali yang terakhir Sudah kita tahu Bahawa Kenaikan harga barang sekarang Makin mendadak Bukan makin Menurun Makin mendadak Jadi Bagi-bagi Golongan Golongan B40 Memang payah Mereka untuk mencari Cara hidup mereka Kami berharap Sangat-sangat Kalau KWSP 2.0 ini Diluluskan Sekali lagi Nah ini Apa yang Makin mendapat ini Dari media sosial Yang kita akan Kongsikan kepada Anda semua Di dalam channel Lalu ini Sama-sama kita Berharap Agar KWSP 2.0 ini Boleh Dikeluarkan Sekali lagi Dan Beliau ada Berkata bahawa Semua input-input Berkaitan Bagaimana untuk Kerajaan Perhebat Dan Pertingkatkan Nilai simpanan KWSP Sedang dikaji rapi Dan sudah pasti KWSP 2.0 juga Adalah antara Salah satu perkara Yang sedang Kerajaan Pertimbangkan Pada masa sekarang Nah Macam yang Mencakapkan Sebentar tadi Kita berharap Agar Kerajaan Mempertimbangkan Sekali lagi Untuk Pengeluaran KWSP 2.0 ini Dan Yang paling penting Katanya Kerajaan Sekarang Sedang teliti Mengenai Bagaimana Peluang Perkerjaan Pekerjaan Di pasaran Kadar gaji Minimum Diberikan kepada Majikan Dan Seterusnya Kerajaan Kerajaan Juga Mahu Membantu Bukan Saja sektor Formal Ataupun Tidak formal Supaya Kadar Kesedaran Perancangan Pasaran Dan Celik Keuangan Rakyat Malaysia Dapat Kerajaan Optimumkan Sebaiknya Jadi Sekian Meklum Kita Berharap Agar Pengeluaran Ini Boleh Dilakukan Sekali lagi Disini Enmin Disampaikan Kepada Anda Juga Petition Petition Tuntutan Pengeluaran Kas Wang Kedospi 280 Ada Sebuah Petition Telah Dibuat Untuk Menyokong Pengeluaran Kas 2.0 Ini Mereka Sedang Melentang Melawan Agar Kedospi 2.0 Ini Boleh Dilaksanakan Buat Kali Yang Terakhir Sekitar 119.340 Orang Telah Mendatangani Petition Ini Kempen ini Dilancarkan Secara Organik Oleh Rakyat Tanpa Penglibatan Mana-mana Parti Politik Inilah Petition Yang Admin Jumpa Di Laman Sosial Melibatkan Daripada Situasi Ini Jelas Sekali Golongan Ini Sangat Memerlukan Langkah Tersebut Untuk Melangsungkan Kehidupan Harian Mereka Yang Terkesan Dengan Keadaan Ekonomi Yang Sekarang Memang Kita Terasa Dengan Keadaan Ekonomi Sekarang Sebab Kenaikan Harga Barang Naik Apa Lagi itu Pembelian Pembelian Kita pun Semakin Banyak Kos Sarai Hidup Semakin Tinggi Jadi Banyak Rakyat Rakyat B40 M40 Memerlukan Sangat-sangat Pengeluaran Kedipan Sepi Jika Diberi Peluang Sekali Lagi Di Laman Telegram Sekitar 200.000 Rakyat Malaysia Telah Berkumpul Dalam Sebuah Channel Channel Ini Channel Edwin pun Tak tahu Channel Apa Tetapi Apa yang Edwin dapat Di Laman Sosial Ini Dia Mengatakan Bahawa 200.000 Rakyat Malaysia Telah Berkumpul Di Dalam Sebuah Channel Untuk Memperjuangkan Bahwa Perjuangan Kedus P2.0 Ini Boleh Dikeluarkan Semoga Dengan Petition Petition Yang Rakyat Telah Lakukan Kerajaan Kerajaan Paham Kesusahan Rakyat Sekarang Sama-sama Kita Mengharapkan Mengharapkan Kedus P2.0 Ini Boleh Dikeluarkan Sekali Lagi Sebab Kita Memerlukan Uang Yang Disimpan Di Dalam Kedus P2.0 Untuk Menyerah Hidup Kita Dan Keluarga Kita Seperti Edwin Edwin pun Salah Satu Orang Susah Orang Kampung Meminta Bantuan Juga Kepada Kerajaan Agar Kalau Boleh Bantuan Ini Ditambah Lagi Ditambah Lagi Bagi Golongan B40 Bagi Pokobun Harap Bantuan Ini Dinaikkan Lagi Ditambahkan Lagi Semoga Rezeki Rezeki Apa yang Kita Terima Itu Kita Bersyukur Edwin Sambung Yang Mana Channel Tadi Yang Mencakapkan Di Dalam Channel Satu Channel Di Dalam Telegram Selama 200 Ribu Orang Tersebut Selalu Memberikan Informasi Terkini Berkenaan Bantuan Kerajaan Dan Kerja Di Malaysia Ada Satu Channel Di Dalam Telegram Bahwa Channel Ini Selalu Memberikan Info Informasi Yang Terkini Dan Bantuan Bantuan Kerajaan Dan Kerja 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 Yang Disediakan Di Dalam Channel Kerja Kosong Bagi Yang Ingin Memerlukan Kerja Sedang Mencari Kerja Anda Boleh Cari Channel Ini Di Laman Telegram Semua Apa Apa Yang Admin Sampaikan Tadi Ialah Satu Info Ringkasan Berkaitan Dengan Pengularan Kasked Respi 2.0 Ini Semoga Apa Yang Admin Sampaikan Tadi Memberi Manfaat Kepada Kita Semua Anda Semua Supaya Anda Tahu Bahwa Pengularan Kasked Respi 2.0 Ini Ada Kemungkinan Besar Akan Diluluskan Semoga Apa Yang Rakyat Inginkan Kerajaan Dengar Dan Kerajaan Boleh Teliti Dengan Kos Cara Hidup Kita Semakin Meningkat Termasuk Admin Pun Terasa Kenaikan Harga Barang Terasa Kenaikan Harga Barang Terasa Kos Cara Hidup Semakin Meningkat Jadi Sama-sama Kita Berdoa Agar Pengularan Kasked Respi 2.0 Ini Dapat Dilaksanakan Sekali Lagi Setakat Itu saja Info Yang Admin Ingin Sampaikan Kepada Anda Pada Hari Ini Untuk Sebarang Merkul Lanjut Mengenai Bantuan Ataupun GWSP Anda Jangan Lupa Follow Admin Tekan Butang Subscribe Tekan Juga Butang Lonceng Supaya Anda Semua Tidak Ketinggalan Info Yang Admin Sampaikan Di Next Channel Admin Jadi So Ada Sebarang Pertanyaan Atau Comment Jangan Lupa Tinggalkan Comment Di Dalam Channel Admin Sekian Sejain Info Dari Admin Pada Hari Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye